Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 10 bisnis daring pemasaran yang pada hari ini akan ibu melanjutkan materi kita yaitu cara memperoleh modal dalam suatu usaha. Materi ini lanjutan dari kita waktu itu Google Meet yang secara live. Berarti sebelum kalian libur ya, libur panjang ini lanjutannya. Jadi pada siang hari ini ibu yang melanjutkan materinya, kalian silahkan buka di buku kalian ini seperti biasa di halaman 55. Oke, di halaman 55 lanjutan dari materi kita yang waktu itu Google Meet ya, yang semuanya belum sempat gabung pada saat itu. Oke, sebelumnya ibu Arna tidak bosan-bosannya ingin memberitahukan, ingin menginfokan bahwa setiap materi-materi dari bu Arna ini bisa kalian dengarkan, bisa kalian simak penjelasannya di YouTube channel sekolah. Jangan lupa beri tanda hadir pada kolom komentarnya sebagai tanda kalian mengikuti MAPEL dalam pelajaran perencanaan bisnis. Oke, sebelumnya kita memulai materi ini, ada baiknya kita membaca basmallah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita buka halaman 55. Cara memperoleh modal dalam suatu usaha. Seperti waktu itu ibu Arna pernah bilang ya, waktu di Google Meet pernah ibu jelaskan secara live, kalau mau buka usaha itu kita perlu modal atau enggak sih, seperti itu ya. Jadi itu banyak beraneka ragam jawabannya ada yang bilang, perlu lah bu modal, ada juga yang tidak perlu jadi ada modal kok. Kita bisa menempuh dengan cara misalkan jadi list seller gitu kan. Dalam arti kita mengambil barang dari orang lain, terus kita menjualnya kembali, itu bisa. Oke, kita lanjut di slide kedua. Kalian lihat di halaman 55 ya, cara memperoleh modal. Nah, di sini cara memperoleh modal usaha ya. Dari mana sih biasanya cara memperoleh modal usaha? Misalnya nih, kamu misalkan mau buka usaha, modalnya dari mana sih gitu ya sumbernya gitu ya. Pertama, ada dari modal dari tabungan sendiri. Mungkin kamu punya tabungan secara pribadi, sudah terkumpul, akhirnya kamu mau membuat usaha. Itu bisa dari modal sendiri. Lalu yang kedua, misalkan menjadikan kerjasama. Kerjasama dengan siapa ya? Misal, bisa dari teman, atau dari misalkan saudara, atau bahkan orang tua, itu bisa kerjasama. Jadi selain dari modal dari tabungan sendiri, bisa juga menjadikan kerjasama dengan orang lain, atau dari kalangan keluarga, itu bisa. Lalu yang ketiga, mencari investor. Investor itu mencari orang yang bisa menanamkan modalnya ke usaha kita. Itu kan investor itu, misalkan dari siapa biasanya. Nah ini investor itu otomatis berarti sama orang lain juga gitu ya. Jadi, eh mau invest nggak di usaha saya? Seperti itu ya kan. Jadi adanya kerjasama. Lalu disini ada menjual aset yang dimiliki. Maksudnya menjual harta yang dimiliki. Misalkan kamu mau buka usaha nih, kamu punya, misalkan kamu punya harta apa nih? Misalkan motor, atau mobil, atau rumah, misalkan gitu. Misalkan mau menjual aset atau harta yang kamu miliki sebagai modal itu bisa. Misalkan mau buka usahanya yang besar, oh berarti harus memerlukan modal yang besar nih. Berarti ada aset atau harta yang kalian harus jual untuk mendapatkan uang dan dijadikan sebagai modal. Yang terakhir bisa juga pinjam uang di bank. Sekarang sudah banyak ya, kita bisa mengajukan pinjaman di bank untuk membuka usaha. Itu juga sekarang gampang atau mudah memperoleh pinjaman. Seperti itu. Lalu disini ada program permodalan pemerintah. Biasanya nih pemerintah punya program nih, mau membantu usaha-usaha yang kalangan menengah ke bawah, terutama yang ke bawah ya, itu dikasih pinjaman biasanya. Ada nih program permodalan pemerintah. Kayak sekarang nih saat ini ada di programnya BRI, itu ada untuk misalkan kita mau minjam dana untuk membuka usaha untuk kalangan kecil atau menengah itu bisa. Asal ada usahanya nih seperti itu. Nah ini ada nih ya, contoh program-programnya apa aja sih? Kita lihat di halaman 55. Programnya apa aja? Di sini ada KIK, Kredit Investasi Kecil. Jadi ini buat para, ibaratnya nih usaha-usahawan-usahawan yang lingkupnya kecil, mikro. Gitu ya. Nanti ada contohnya di slide berikutnya. Ada KMKP, Kredit Modal Kerja Permanen. Ada lagi KCK, Kredit Canda Kulak. Nanti contoh-contohnya Ibu Arna kasih tahu di slide berikutnya. Intinya ini pinjaman-pinjaman atau program pemerintah yang untuk membantu kalangan-kalangan usaha kecil menengah untuk mendapatkan modal dalam membuka usaha. Seperti itu. Ini contohnya. Kita lihat. Kredit Investasi Kecil, KIK. Contohnya ini ada program BRI, ada namanya KUR. KUR ini ada di sini. Apa KUR? Kredit Umum. Di sini kredit umum untuk ibaratnya untuk rakyat ya. Jadi di sini ada kredit usaha rakyat. Ibu Arna Revisi. Jadi KIK ini kan kredit investasi kecil. Biasanya diperuntukkan untuk orang yang membuka usaha tapi lingkupnya untuk lingkupnya ibaratnya kecil usahanya. Misalkan warung gitu ya. Misalkan mau bikin warung kecil-kecilan lah. Warung-warung sembako. Misalkan seperti itu. Nah ini ada programnya namanya KUR. KUR itu berarti kredit usaha rakyat. Jadi rakyatnya apa? Rakyat otomatis rakyat golongan bawah atau menengah. Ini namanya programnya nih KUR. Mungkin orang tua kalian di rumah ada yang pernah mencoba. Kalau Ibu Arna pribadi orang tua pernah mencoba program ini. KUR ini. Jadi mengajukan ke BRI, mengajukan kalau mau buka usaha otomatis ada usahanya dulu. Nanti ada surat keterangan kalau kita buat usaha. Misalnya dari RTRW biasanya ada. Ini sudah Ibu Arna alami sendiri, orang tua Ibu Arna sendiri. Lalu disini ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ini juga bisa minjam di, ini kan finance ya. Berarti ini lembaga keuangan. Misalkan minjam ke BPR buat modal. Tapi biasanya BRI sama BPR biasanya beda prosentasenya ya. Kalau BRI ini biasanya lebih murah. Karena kan dia aja ini bank pemerintah kan. Jadi pasti murah prosentase bunganya. Jadi namanya KUR ya. Kredit usaha rakyat. Rakyatnya untuk yang golongan kecil menengah. Lalu ada KMKP, Kredit Modal Kerja Permanen. Ini juga sama sih KMKP dia untuk menengah. Kecil juga bisa tapi menengah. Nah ini syarat-syaratnya. Biasanya apa aja sih gitu kan. Ada formulirnya. Otomatis kalau kita mau mengajukan pasti ada formulir. Ada pemohon. Berarti ada pemohonnya. Orang yang ingin meminjamnya. Misalkan fotokopi KTP, NPWP. Nah ini ada fotokopi situ. Situ ya. Situ, siup. Nah ini kan udah Ibu pernah jelasin ya di minggu-minggu sebelumnya. Surat izin tepat usaha. Surat izin usaha perdagangan. Ini berarti kalau KMKP ini bisa dibilang bukan usaha yang kecil ya. Usahanya besar. Bisa makro berarti. Jadi kalau KIK itu untuk usaha kecil yang bersifat mikro. Karena kecil. Jadi bisa meminjamnya melalui program KUR di BRI. Tapi kalau KMKP karena ini dari kita lihat dokumen-dokumennya untuk mengajukan permohonannya juga. Ada dokumen situ, siup ini bisa dibilang menengah gitu ya. Untuk usaha menengah. Nah disini juga ada berupa jaminan. Jaminannya apa? Nah ini KUR juga ada jaminannya loh. Misalkan jaminannya apa? Bisa BPKB kendaraan. Seperti itu. Nah kalau yang ini bisa selain BPKB kendaraan. Ada misalkan sertifikat rumah. Atau misalkan bukti kepemilikan bangunan. Seperti itu ya. Nah disini lagi ada kredit janda kulak. Tadi kan ada tuh yang berbagai macam program pemerintah kan. Ada KIK, ada KMKP, ada kredit janda kulak. Kredit janda kulak itu dia usaha yang ibaratnya usaha seseorang yang bukan ada di perkotaan. Tapi di pedesaan. Nah namanya apa? Ini Ibu Arna ambil dari programnya Bank BRI namanya Kupedes BRI. Nah ini Kupedes BRI berarti kredit umum pedesaan. Jadi untuk orang-orang yang ada di desa. Misalkan dia pengen bikin usaha juga kan di desa. Atau mungkin dia mau membuat. Misalkan membuat apa nih di desa? Mau menanam apa? Biar nantinya hasil panennya bisa dijual. Nah itu ada nama programnya Kupedes. Jadi kalau KIK programnya itu di BRI kur ya kredit usaha rakyat. Lengkupnya kecil. Kalau KMKP menengah adanya di BRI juga bisa. Nah ini kalau yang KCK dia khusus usahanya itu untuk para-para orang-orang yang ada di pedesaan. Misalkan para petani seperti itu. Jadi dia nama program pemerintahnya ini Kupedes. Jadi kredit umum pedesaan. Nah disini ada kemudahannya apa sih KCK memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan modal di luar sektor pertanian. Ini yang Ibu Arna bilang. Biasanya kan kalau di kampung itu atau pedesaan dia bercocok tanam ya. Dari hasil pertanian misalkan dia nanam cabai. Misalkan cabai atau apa nanti hasil panennya kan bisa dijual kembali. Nah itu kan dia juga mungkin untuk beli pupuk atau apapun peralatannya misalkan itu kan perlu modal. Namun akhirnya dia pinjam nih ke program pemerintah ini. Atau pemerintah memberikan bantuan pinjaman gitu kan untuk si para petani ini mendapatkan dana untuk membeli misalkan pupuk atau beli ibaratnya peralatan-peralatan yang berhubungan dengan ya pertanian. Misalkan mau beli semprotan pesticida atau apapun gitu ya. Nah maksud pemerintah menyediakan kredit apa sih gitu ya. Nah disini ada membantu pengusaha kecil dan pedagang kecil dalam bidang permodalan. Otomatis kalau pemerintah sudah bantu pastinya untuk modal gitu kan. Modal si pelakunya itu. Lalu mendorong meningkatkan usaha di bidang industri. Industri itu ya ibaratnya lingkupnya besar ya. Misalkan industri apa nih? Industri sepatu. Misalkan jadi industri itu perusahaan yang bergerak di bidangnya maksudnya industri itu besar. Misalkan produksinya itu besar gitu. Untuk memproduksi barangnya. Lalu mendorong timbulnya kegiatan pengusaha kecil. Itu juga bisa selain untuk yang besar bisa juga usaha kecil. Untuk membuka sekedar warung-warung kecil aja itu bisa untuk mengajukan pinjaman, kredit. Lalu membantu kegiatan pedagang kecil. Jadi membantu. Biar pedagang kecil ini dalam arti biar kita tidak banyak pengangguran. Jadi melalui berdagang walaupun secara kecil-kecilan. Lalu di sini ada karakteristik KIK. Kamu lihat karakteristik KIK ada di halaman selanjutnya. Di halaman 56. Karakteristiknya apa sih ciri-cirinya KIK? Apa sih kalau kita mau mengajukan kredit atau pinjaman? Di sini ada maksimum 5 juta per nasabah. Maksudnya limitnya ya. Diberikannya itu kreditnya 5 jutaan. Makanya kan lingkupnya kecil. Misalkan kamu mau buka warung sembako kecil-kecilan. Jadi ini bisa limitnya 5 juta per nasabah. Jadi nggak banyak misalkan 5 juta. Tapi biasanya sih kalau kita baru mulai, biasanya sih kayak pengalaman Ibu Arna dari orang tua Ibu Arna ini pernah mengajukan kur, yang kredit usaha rakyat ini, yang mikro ya, yang KIK ini, dia nggak bisa sampai 5 juta. Jadi di sini, ini kan maksimum 5 juta. Nah minimnya itu 3 jutaan. Karena kan nanti dia lihat juga survei, kira-kira usaha apa yang mau dibuat kan seperti itu. Jadi maksimumnya itu 5 juta. Nah minimalnya itu 3 jutaan. Seperti itu. Bunganya 12 persen per tahun. Yang dikenakan ya, misalkan membayar angsuran tiap bulannya. Jangka waktu kredit paling lama 5 tahun. Nah ini mungkin terlalu lama. Yang sepengalaman orang tua Ibu Arna itu, nggak sampai 5 tahun. Misalkan ambil yang 12 bulan. Nanti sesuai angsurannya per bulannya berapa, sesuai kesepakatan. Lalu ada kewajiban pembiayaan sendiri. Maksudnya kita berarti membayar angsurannya itu secara ya, kita memohonnya kan atas nama pribadi. Ya berarti membayarnya pun pribadi diri kita sendiri gitu ya. Lalu di sini yang dapat dikreditkan berupa unit produksi barang. Jadi kelihatan nih ceritanya nih yang mau, kan kita mau kredit nih ke bank untuk dapat modal. Kita harus tahu usahanya apa. Misalnya bisa berupa produksi barang atau jasa. Misalnya mau buka, kalau misalnya kita mau buka warung, berarti kan produk gitu kan. Tapi kalau kita misalkan mau buka laundry, nah berarti itu jasa kan. Jasa laundry, jasa cuci, pakaian itu bisa. Atau misalkan kita mau buka jasanya, misalkan jasa apa nih, pengiriman barang gitu kan. Itu juga bisa. Lalu sini ada jaminan kredit dari nasabah. Ada jaminannya ya, yang tadi Buwarna bilang, bisa BPKB atau surat berharga dalam berkendara itu bisa. Nah di sini juga ada perkuat jaminan dengan PTS Kerindo. Maksudnya, biar nanti barang yang dijaminkannya itu aman, biasa kita kerjasama dengan pihak lain dalam hal penyimpanan, supaya barang yang dijaminkan ini aman, tidak hilang atau tidak terkena bencana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik KMKP. Berarti ciri-ciri dari KMKP apa sih? Kredit ini adalah kredit modal yang terus-menerus dilakukan. Jadi continue terus-terusan. Misalkan kurang modal nih, misalkan itu boleh nanti kita terus-menerus mengajukan. Seperti itu. Diberikan kepada unit produksi yang menghasilkan barang. Nah ini sama, bisa barang bisa jasa. Kayak tadi KIK aja, jumlah kredit 5 juta sama juga. Tidak lebih memiliki kekayaan lebih dari 20 juta. Jadi nih orangnya ini paling tidak, tidak memiliki kekayaan lebih dari 20 juta. Sekarang kalau dia kasarnya orkai gitu, punya moda, punya barang bergerak yang lebih dari 20 juta, ngapain juga dia pinjem kan gitu kan. Bisa aja dia menjual barang atau aset yang dia punya. Ya kan gitu kan. Jadi intinya nih, kalau misalkan kita punya sumber kekayaan lebih dari 20 juta, apalagi dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak, misalkan punya mobil, punya perhiasan, ngapain juga kan. Misalkan kita pinjam dana, bisa juga kita jual dari sebagian aset kita atau barang yang kita punya. Makanya nggak boleh. Jadi harus nanti kan ada di form aplikasi kan nanti ada. Misalkan pendapatan berapa rupiah per bulan, biasanya ada. Seperti itu. Terus di sini ada pengusaha tidak lebih memiliki kekayaan bersih atau netop kurang dari 10 juta. Ini juga sama gitu ya. Yang pasti kalau memang kita mampu, biasanya kita daripada pinjam, lebih baik kan kita menjual apa yang ada. Apa yang kita miliki. Nah di sini membutuhkan uang 5 juta setiap perputaran usaha. Lalu selanjutnya, sasaran dari KIK dan KMKP. Sasarannya apa sih di sini? Buat siapa sih? Di sini ada golongan pengusaha kecil atau buat peribumi. Seperti itu. Maksudnya peribumi ini yang asli, benar-benar bangsa Indonesia. Kalaupun ada yang bangsa lain, biasanya itu ke lembaga-lembaga finance lainnya ya. Misalkan yang buat pinjamnya, bukan ke bank pemerintahan. Misalkan pinjamnya bisa ke finance. Misalkan ada, sekarang itu banyak ya, ada uang finance juga bisa. Yang penting punya jaminan, itu bisa. Atau misalkan bank-bank swasta juga bisa. Nah, ini ada perputaran usahanya relatif kecil. Jadi, usahanya kecil, mikro. Terus, ini ada bantuan maksimal 5 juta. Ini juga sama, tidak memiliki kekayaan 20 juta atau lebih. Lalu di sini ada pengusaha tidak lebih punya kekayaan 10 juta. Maksudnya, dalam arti kalau dia punya penghasilan besar pun, ya buat apa kan? Kita ibaratnya meminjam modal dari perbankan, kan seperti itu. Oke. Itu saja penjelasan dari Ibu Arna pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.